Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Salam Pancasila, Merdeka, Merdeka. Saya dan Pak Mahfud tentu hari ini berbangga, sekaligus tentu saja ada amanah yang tidak ringan untuk kita lakukan. Karena lengkap sudah seluruh pimpinan Partai Pengusung hadir, yang terhormat Ibu Ketua Umum BDI Perjuangan, Ibu Megawati Soekarno Putri. Dan seluruh jajaran DPP komplit, Mas Nanan, Mbak Puan, terima kasih, Pak Sekjen. Tentu saja, tetangga sebelah, Ketua P3, Pak Mardiono, terima kasih sudah hadir. Ketua P3, Pak Aritanu, beserta seluruh jajaran, terima kasih sudah hadir. Dan tentu saja, teman-teman TPN cukup komplit ini, Ketuanya hadir, Wakil Ketuanya hadir, Pimpinannya semuanya hadir. Terima kasih. Hari ini dengan segala kerendahan hati saya dan Pak Mahfud berdiri di hadapan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian karena mendapatkan amanah untuk berjuang bersama rakyat sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Tidak banyak alasan mengapa kami menyangkupi amanah yang penuh dengan tantangan ini. Alasan kami hanya satu. Karena kami ingin bekerja dengan tulus dan sepenuh hati untuk seluruh rakyat Indonesia. Kami ingin bergerak cepat sebagaimana rakyat inginkan dan tentu bersama mereka. Bukan hanya untuk maju, tetapi untuk mewujudkan Indonesia unggul. Kami ingin Indonesia unggul dengan kehidupan yang sejahtera dan bermartabat bagi rakyat. Ini bukan tentang ganjar, bukan tentang seorang Mahfud, bukan pula tentang kekuasaan, bukan sama sekali. Ini tentang seluruh rakyat Indonesia. Kita pastikan Indonesia menjadi negara yang berdaulat. Bukan saja berdaulat pada wilayah, tetapi juga berdaulat dalam bidang politik, pangan, ekonomi, sosial, dan banyak kedaulatan lain termasuk kedaulatan digital. Kita harus dobra kemiskinan yang masih menjerat rakyat dengan menyediakan kesempatan yang setara Sekali lagi, setara bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.